Pada saat hampir dalam keputusasaan, tiba-tiba di kejauhan ia melihat seorang lelaki berjubah putih sedang berjalan sembari membawa tongkat, ia dan murid-muridnya segera berlari menghampiri dan menghentikan langkah orang itu. Lelaki berjubah putih itu menghentikan langkahnya, dan menancapkan tongkatnya ke pasir. Kisanak, kami datang dari India hendak mencari seorang ulama besar bernama Sunan Bonang. Dapatkah Kisanak memberitahu di mana kami bisa bertemu dengannya? Tanya Sang Brahmana. Untuk apa Tuhan mencari Sunan Bonang? Tanya lelaki itu. Akan saya ajak berdebat tentang masalah keagamaan. Jawab Sang Brahmana. Tapi sayang, kitab-kitab yang saya bawa telah tenggelam ke dasar laut. Meski demikian niat saya tak pernah padam, masih ada beberapa hal yang dapat saya ingat sebagai bahan perdebatan, Imbu Sang Brahmana. Tanpa banyak bicara, lelaki berjubah putih itu mencabut tongkatnya, mendadak saja tersembur air dari bekas tongkat tersebut dan air itu membawa keluar semua kitab yang dibawa Sang Brahmana. Itukah kitab-kitab Tuhan yang tenggelam ke dasar laut? Tanya lelaki itu. Sang Brahmana dan pengikutnya kemudian memeriksa kitab-kitab itu, dan ternyata benar milik Sang Brahmana. Berdebarlah hati Sang Brahmana sembari menduga-duga siapakah sebenarnya lelaki berjubah putih itu. Murid-murid Sang Brahmana yang kehausan sejak tadi segera saja menyerobot air jernih yang memancar itu. Brahmana Sakyakirti memandangnya dengan rasa khawatir. Jangan-jangan murid-muridnya itu akan segera mabuk karena meminum air di tepi laut yang pastilah banyak mengandung garam. Segar? Aduh, segarnya! Seru murid-murid Sang Brahmana dengan girangnya. Brahmana Sakyakirti termenung, bagaimana mungkin air di tepi pantai terasa segar. Ia mencicipinya sedikit, dan ternyata memang segar rasanya. Rasa herannya menjadi-jadi, terlebih jika berpikir tentang kemampuan lelaki berjubah putih itu, yang mampu menciptakan lubang air yang memancar, dan mampu menghisap kitab-kitab yang tenggelam ke dasar laut. Sang Brahmana berpikir bahwa lelaki berjubah putih itu bukanlah lelaki sembarangan. Dia mengira bahwa lelaki itu telah mengeluarkan ilmu sihir. Akhirnya dia mengerahkan ilmunya untuk mendeteksi apakah semua itu benar hanya sihir. Namun setelah dikerahkan segala kemampuannya, ternyata bukan. Bukan ilmu sihir, tapi kenyataan. Seribu Brahmana yang ada di India pun tak akan mampu melakukan hal itu. Pikir Brahmana dalam hati, dengan perasaan takut dan was-was, ia menatap wajah lelaki berjubah itu. Mungkinkah lelaki ini adalah sunan bonang yang termasyur itu? Gumannya dalam hati. Akhirnya sang Brahmana memberanikan diri untuk bertanya kepada lelaki itu. Apakah nama daerah tempat saya terdampar ini? Tanya Brahmana dengan hati yang berkebat-kebit. Tuan berada di pantai Tuban, jawab lelaki berjubah putih itu. Begitu mendengar jawaban lelaki itu, jatuh tersungkurlah sang Brahmana beserta murid-muridnya. Mereka menjatuhkan diri berlutut di hadapan lelaki itu. Mereka sudah yakin sekali bahwa lelaki inilah yang bernama sunan bonang yang terkenal sampai ke negeri India itu. Bangunlah, untuk apa kalian berlutut kepadaku? Bukankah sudah kalian ketahui dari kitab-kitab yang kalian pelajari bahwa sangat terlarang bersujud kepada sesama makhluk? Sujud hanya pantas dipersembahkan kepada Allah yang maha agung. Kata lelaki berjubah putih itu yang tak lain memang benar sunan bonang. Ampun, ampunilah saya yang buta ini. Tak melihat tingginya gunung di depan mata. Ampun kan saya, rintih sang Brahmana meminta dikasihani. Bukankah Tuan ingin berdebat denganku dan mengadu kesaktian? Tukas sunan bonang. Mana saya berani melawan paduka? Tentulah ombak dan badai yang menyerang kapal kami juga ciptaan paduka. Kesaktian paduka tak terukur tingginya. Ilmu paduka tak terukur dalamnya. Kata Brahmana Sakyakirti. Engkau salah. Aku tidak mampu menciptakan ombak dan badai. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja yang mampu menciptakan dan menggerakkan seluruh makhluk. Allah melindungi orang yang percaya dan mendekat kepadanya dari segala macam bahaya dan niat jahat seseorang. Ujar sunan bonang. Memang kedatangannya bermaksud jahat ingin membunuh sunan bonang melalui adu kepandayan dan kesaktian. Ternyata niatnya tak kesampaian. Apa yang telah dibacanya dalam kitab-kitab yang telah dipelajari telah terbukti. Bahwa barang siapa yang memusuhi para walinya, maka Allah akan mengumumkan perang kepadanya, menantang sunan bonang sama saja dengan menantang Allah subhanahu wa ta'ala yang mengasihi sunan bonang sendiri. Hatinya ketakutan? Bagaimana jadinya bila mana niatnya kesampaian? Bukan sunan bonang yang akan dibunuh, malah bisa sebaliknya dia sendiri yang akan binasa karena murka Tuhan. Setelah kejadian tersebut, akhirnya Sang Brahmana dan murid-muridnya rela memeluk agama Islam atas kemauannya sendiri tanpa paksaan. Sang Brahmana dan pengikutnya telah menjadi murid dari sunan bonang. Sebagai seorang wali, sunan bonang selalu mengembara untuk menyebarkan agama. Seringkali ia berjalan sendirian, menempuh hutan belantara, mendaki gunung yang tinggi, menuruni jurang yang curam dan mendatangi dusun terpencil di kaki bukit berhutan lebat. Pada suatu hari ia melakukan perjalanan bersama seorang santrinya. Mereka membawa bekal nasi bungkus, yang dibeli di warung pada sebuah desa di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Setelah selesai salat zuhur, di tepi sebuah telaga yang bening, kedua orang guru dan murid itu beristirahat pada suatu tempat yang lapang, dalam naungan daun-daun sebatang pohon beringin yang rimbun. Mereka membuka nasi bungkus masing-masing, lalu memakannya dengan lahap karena perut sudah keroncongan, tentu saja diawali membaca basmalah dan doa syukur kepada Tuhan. Rupanya, karena nikmatnya, Santri Sunan Bonang sampai tidak sadar di pinggir mulutnya ada beberapa butir nasi yang menempel. Ketika selesai makan butir-butir tersebut masih di situ, Sunan Bonang sebagai guru lantas menegur, Hai Santri, jorok kamu. Mengapa guru? Tanya Santri heran. Orang Islam tidak boleh jorok, kebersihan adalah sebagian dari iman. Apa saya jorok? Itu, di tepi bibirmu banyak butir nasi tertinggal, jawab Sunan Bonang sambil menuding dengan telunjuknya. Maka, dengan malu-malu ia segera mengusap bibirnya dan membuang nasi itu ke tanah. Tiba-tiba Sunan Bonang menghardik, Hai Santri, bodoh kamu. Mengapa kau buang begitu saja sisa-sisa nasi itu? Santri tersebut makin tidak paham, ia pun berdalih. Bukankah guru mengatakan jorok kepada saya karena ada butir-butir nasi di mulut saya, maka saya buanglah nasi itu, apa harus saya makan? Tidak, bukan kau makan. Memang ada hadis Nabi yang mengatakan beliau menganjurkan, agar makanan yang tersisa di ujung-ujung jari pun harus dihabiskan, kalau perlu menjilatnya. Tapi maksudnya bukan harfiah begitu. Beliau bermaksud agar kita tidak boleh menyianyiakan makanan, meskipun cuma sedikit. Berarti tindakan saya membuang sisa nasi di mulut saya tadi tidak salah. Tidak. Jadi mengapa guru mengatakan saya bodoh dan marah kepada saya? Karena kamu memang bodoh. Maksud guru, kau boleh membuang sisa nasi itu, tetapi harus dengan niat, yaitu, karena nasi tersebut tidak mungkin kau manfaatkan lagi, maka buanglah dengan niat agar bisa dimakan oleh makhluk-makhluk Allah yang lain, seperti semut dan sebangsanya. Sebab kalau kamu tidak dengan niat begitu, berarti kamu membuat mubazir rezeki Allah, kurnia Allah, dan orang-orang yang suka berbuat mubazir adalah saudaranya setan, termasuk jika kamu membuang makanan basi ke tempat sampah, berniatlah agar dimakan anjing atau babi. Mereka juga makhluk Allah yang perlu disayangi. Meskipun mereka hukumnya najis, muga azah tidak berarti boleh disakiti atau dianiaya, mereka juga harus diperhatikan nasibnya. Ajian Cokrojoyo Warisan Sunan Bonang Ajian Cokrojoyo ini merupakan sebuah doa atau hizib bagi umat Islam. Hizib ini merupakan warisan dari Sunan Bonang dan diwariskan ke Sunan Kalijogo. Kegunaan Ajian Cokrojoyo adalah untuk menghancurkan hal-hal negatif yang bersifat gaib. Konon, zaman dahulu kejahatan gaib tengah merajalela di masyarakat. Ajian Cokrojoyo dari riwayat, salah satunya digunakan untuk mengubah pohon aren menjadi emas oleh Sunan Bonang, yang pada waktu itu, Sunan Kalijaga sangat kagum dengan ilmu itu. Kemudian oleh Sunan Kalijaga, Ajian Cokrojoyo diturunkan ke Sunan Geseng. Hizib ini isinya diambil dari 114 surat dan 28 huruf dalam Al-Quran. Syarat untuk menguasai ajian Cokrojoyo adalah, 1. Tidak pernah berzina. 2. Mampu salat lima waktu secara berjamaah selama 41 hari dalam keadaan puasa. Pada akhir zaman nanti, hizib Cokrojoyo digunakan oleh Imam Mahdi untuk menghancurkan Dajjal dan pengikutnya. Cuma, hizib dari Imam Mahdi lebih lengkap. Maulana Mahdum Ibrahim, semasa hidupnya dengan gigi giat sekali menyebarkan agama Islam di daerah Jawa Timur, terutama di daerah Tuban dan sekitarnya. Sebagaimana halnya ayahnya, maka Sunan Bonang pun mendirikan pondok pesantren di daerah Tuban, untuk mendidik serta menggembleng kader-kader Islam yang akan ikut menyiarkan agama Islam ke seluruh tanah Jawa. Konon beliaulah yang menciptakan gending Dharma, serta berusaha mengganti nama-nama Harinaas atau Sial menurut kepercayaan Hindu, dan nama-nama Dewa Hindu diganti dengan nama-nama Malaikat serta Nabi-Nabi. Hal mana dimaksudkan untuk lebih mendekati hati rakyat guna diajak masuk agama Islam. Di masa hidupnya, beliau juga termasuk penyokong dari Kerajaan Islam Demak, serta ikut pula membantu mendirikan Masjid Agung di kota Bintoro Demak. Adapun mengenai filsafat ketuhanannya adalah, Adapun pendirian saya adalah, bahwa Imam Tauhid dan Makrifat itu terdiri dari pengetahuan yang sempurna, sekiranya orang hanya mengenal Makrifat saja, maka belumlah cukup, sebab ia masih insaf akan itu. Maksud saya adalah bahwa kesempurnaan barulah akan tercapai, hanya dengan terus-menerus mengabdi kepada Tuhan, seseorang itu tiada mempunyai gerakan sendiri, begitu pula tidak mempunyai kemauan sendiri. Dan seseorang itu adalah seumpama buta, tuli dan bisu, segala gerakannya itu datang dari Allah. Suluk Jebeng Ditulis dalam tembang dandang gula dan dimulai dengan perbincangan mengenai wujud manusia sebagai halifat Tuhan di bumi, dan bahwasannya manusia itu dicipta menyerupai gambarannya, Mejum Dinulu. Hakikat diri yang sejati ini mesti dikenal, supaya perilaku dan amal perbuatan seseorang di dunia mencerminkan kebenaran. Persatuan manusia dengan Tuhan diumpamakan sebagai gemah dengan suara. Manusia harus mengenal sukma, ruh, yang berada di dalam tubuhnya, ruh di dalam tubuh seperti api yang tak kelihatan, yang nampak hanyalah bara, sinar, nyala, panas dan asapnya. Ruh dihubungkan dengan wujud tersembunyi, yang pemunculan dan kelenyapannya tidak mudah diketahui. Sunan Bonang Berujar Puncak ilmu yang sempurna, seperti api berkobar, hanya bara dan nyalanya, hanya kilatan cahaya, hanya asapnya kelihatan. Ketahuilah wujud sebelum api menyala, dan sesudah api padam, karena serba diliputi rahasia. Adakah kata-kata yang bisa menyebutkan? Jangan tinggikan diri melampaui ukuran, berlindunglah semata kepadanya. Ketahui, rumah sebenarnya jasad ialah ruh, jangan bertanya, jangan memuja nabi dan wali-wali. Jangan mengaku Tuhan, jangan mengira tidak ada padahal ada, sebaiknya diam, jangan sampai digoncang oleh kebingungan, pencapaian sempurna, bagaikan orang yang sedang tidur dengan seorang perempuan, kalau bercinta mereka karam dalam asyik, terlena hanyut dalam birahi. Anakku, terimalah dan pahami dengan baik, ilmu ini memang sukar dicerna. Satu-satunya karangan prosa Sunan Bonang, yang dapat diidentifikasi sampai sekarang ialah Pitutur Sehbari. Salah satu naskah yang memuat teks karangan prosa Sunan Bonang ini ialah MS Leiden Cot, or 1928. Naskah teks ini telah ditransliterasi ke dalam tulisan Latin, serta diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda oleh Skrike dalam disertasi doktornya Headbook Van Bonang, 1911. Husein Jajadi Ningrat juga pernah meneliti dan mengulasnya dalam tulisannya, Critise Bes Chow Wing Van de Sejarah Banten, 1913. Terakhir naskah teks ini ditransliterasi dan disunting oleh Drewes, dalam bukunya The Admonosence of Sehbari, 1978, disertai ulasan dan terjemahannya dalam bahasa Inggris. Kitab ini ditulis dalam bentuk dialog atau tanya-jawab antara seorang penuntut ilmu suluk, Shaiful Rijal, dan gurunya Sehbari, nama Shaiful Rijal, yang artinya pedang yang tajam, biasa dipakai sebagai julukan kepada seorang murid yang tekun mempelajari Tasawuf, Al-Atta 1972. Mungkin ini adalah sebutan untuk Sunan Bonang sendiri. Ketika menjadi seorang penuntut ilmu suluk, Sheikh Bari diduga adalah guru Sunan Bonang di Pasai dan berasal dari Bar, Hurasan, Persia Timur Daya, Drewes 1968. Secara umum ajaran Tasawuf yang dikemukakan dekat dengan ajaran dua tokoh Tasawuf besar dari Persia, Imam Al-Ghazali, wafat 1111 Masehi, dan Jalaluddin Al-Rumi, tahun 1207 sampai tahun 1273 Masehi. Nama-nama ahli Tasawuf lain dari Persia yang disebut ialah Sheikh Sufi, mungkin Harits Al-Muhasibi, Nuri, mungkin Hasan Al-Nuri, dan Jadin, mungkin Junaid Al-Baghdadi, ajaran ketiga tokoh tersebut merupakan sumber utama ajaran Imam Al-Ghazali, Al-Taf Tazani 1985. Istilah yang digunakan dalam kitab ini, yaitu, Wirasaning Ilmu Suluk, Jiwa atau Inti Ajaran Tasawuf, mengingatkan pada pernyataan Imam Al-Ghazali bahwa Tasawuf merupakan jiwa ilmu-ilmu agama. Suluk Wujil Di antara suluk karya Sunan Bonang yang paling dikenal dan relevan bagi kajian ini ialah Suluk Wujil atau SW. Dari segi bahasa dan puitika yang digunakan, serta konteks sejarahnya dengan perkembangan awal sastra pesisir, SW benar-benar mencerminkan zaman peralihan Hindu ke Islam, abad ke-15 dan 16 Masehi, yang sangat penting dalam sejarah Jawa Timur. Teks SW dijumpai antara lain dalam MS Batavia C. Genotsaf 54, setelah Republik Indonesia merdeka disimpan di Museum Nasional, kini di Perpustakaan Nasional Jakarta. Dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dilakukan oleh Purbat Caraka. Dalam tulisannya, The Geheim Lirvan Sunan Bonang, Suluk Wujil, Majalah Jawa Vol. 18, tahun 1938. Sebagai karya zaman peralihan Hindu ke Islam, pentingnya karya Sunan Bonang ini tampak dalam hal-hal seperti berikut. Pertama, dalam SW tergambar suasana kehidupan budaya, intelektual dan keagamaan di Jawa pada akhir abad ke-15, yang sedang beralih kepercayaan dari agama Hindu ke agama Islam. Di arena politik, peralihan itu ditandai dengan runtuhnya Majapahit, kerajaan besar Hindu terakhir di Jawa, dan bangunnya kerajaan Demak, kerajaan Islam pertama. Demak didirikan oleh Raden Patah, putera Raja Majapahit Prabu Kertabumi atau Brawijaya ke-5, daripada perkawinannya dengan seorang putri Cina yang telah memeluk Islam. Dengan runtuhnya Majapahit, terjadilah perpindahan kegiatan budaya dan intelektual dari sebuah kerajaan Hindu ke sebuah kerajaan Islam, dan demikian pula tata nilai kehidupan masyarakat pun berubah. Di lapangan sastra peralihan ini, dapat dilihat dengan berhentinya kegiatan sastra Jawa kuno setelah penyair terakhir Majapahit, Empu Tantular dan Empu Tanakung, meninggal dunia pada pertengahan abad ke-15 tanpa penerus yang kuat. Kegiatan pendidikan pula beralih ke pusat-pusat baru di daerah pesisir. Dari segi bahasa, suluk ini memperlihatkan keanehan-keanehan bahasa Jawa kuno zaman Hindu, Purbacaraka, 1938, karena memang ditulis pada zaman permulaan munculnya bahasa Jawa Madya. Dari segi puitika pula, cermin zaman peralihan begitu ketara, penulisnya menggunakan tembang Aswa Lalita yang agak menyimpang, selain tembang dan danggula. Aswa Lalita adalah metrum Jawa kuno yang dicipta berdasarkan puitika sanskerta. Setelah wafatnya Sunan Bonang, tembang ini tidak lagi digunakan oleh para penulis tembang di Jawa. Sunan Bonang sebagai seorang penulis muslim awal dalam sastra Jawa, menunjukkan sikap yang sangat berbeda dengan para penulis muslim awal di Sumatera. Yang terakhir sudah sejak awal kegiatan kreatifnya menggunakan huruf Jawi atau Arab Melayu, sedangkan Sunan Bonang dan penulis-penulis muslim Jawa yang awal masih menggunakan huruf Jawa, dan baru ketika agama Islam telah tersebar luas, huruf Arab digunakan untuk menulis teks-teks berbahasa Jawa. Dalam penulisan puisinya, Sunan Bonang juga banyak menggunakan tamsil-tamsil yang tidak asing dalam kebudayaan Jawa pada masa itu, misalnya tamsil wayang, dalang dan lakon cerita pewayangan seperti perang barata antara Kurawa dan Pandawa. Selain itu, beliau juga masih mempertahankan penggunaan bentuk tembang Jawa kuno, yaitu aswala lita, yang didasarkan pada Puitika Sanskerta. Dengan cara demikian, kehadiran karyanya tidak dirasakan sebagai sesuatu yang asing bagi pembaca sastra Jawa, malahan dipandangnya sebagai suatu kesinambungan. Kedua, pentingnya suluk wujil karena renungan-renungannya tentang masalah hakiki di sekitar wujud dan rahasia terdalam ajaran agama, memuaskan dahaga kaum terpelajar Jawa, yang pada umumnya menyukai mistisisme atau metafisika dan seluk-beluk ajaran keruhanian. Sw dimulai dengan pertanyaan metafisik yang esensial dan menggoda sepanjang zaman, di timur maupun barat. dan warnanen siratapun wujil, matur sira ing sang adinira, ratu wahdat, ratu wahdat panenggerane samungkem ameng lebu, talapakan sang mahamuni, sang adeke in benang, mangke atur bendu, sawetnya nedoji narwan, saprapating kahing agama kang sinelit, teka ing rahsia purba. Sadasa warsa sirapun wujil, angastupada sang adinira, tan antuk warandikane rikawi jilani pun, sirau wujil ing maospait, ameng ameng anira, nateng majalanggu, telah sandining aksara, pun wujil matur marang sang adi gusti, anuhun pangat pada. Pun wujil biak tengkang anuhun, si ing talapakan sang jati menang, peja gesang katur mangke sampun manu pamuru, sastra arap paduka warti, wekasane ang ladrang, anggeng among kayun, sabran dinara rakyatan, malabosen kau lakang aludrugi, ginawe alan alan. Ia pangeran ing sang adi gusti, jarwaning aksara tunggal, pengiwalan panengene, norana bedani pun, dening maksi atata gending, maksi ucap-ucapan, karone puniku, datan poli anggeng mendera-mendra, atilar tresna sakaring majapait, norantuk usada. Ia marmalungang ingkis ing wengi, angulati sarasyaning tunggal, sampurnaning lampakabeh, sing pandita sunduning angulati sarining urip, wekasing jati menang, wekasing lorkidul, suruping radiawulan, reming netra lalawa suruping pati, wekasing anaora. Artinya lebih kurang. Inilah cerita si Wujil, berkata pada guru yang diabdinya, Ratu Wahdat, Ratu Wahdat nama gurunya, bersujud ia di telapak kaki Sye Agung, yang tinggal di desa Bonang, ia minta maaf, ingin tahu hakikat, dan seluk-beluk ajaran agama, sampai rahasia terdalam. Sepuluh tahun lamanya sudah, Wujil berguru kepada Sang Wali, namun belum mendapat ajaran utama, ia berasal dari Majapahit, bekerja sebagai abdi raja, sastra Arab telah ia pelajari, ia menyembah di depan gurunya, kemudian berkata, seraya menghormat, minta maaf. Dengan tulus saya mohon, di telapak kaki Tuan Guru, mati hidup hamba serahkan, sastra Arab telah Tuan ajarkan, dan saya telah menguasainya, namun tetap saja saya bingung, mengembara kesana kemari, tak berketentuan, dulu hamba berlakon sebagai pelawak, bosan sudah saya, menjadi bahan tertawaan orang. Ya Syekh Al-Mukaram, urayan kesatuan huruf, dulu dan sekarang, yang saya pelajari tidak berbeda, tidak beranjak dari tatanan lahir, tetap saja tentang bentuk luarnya, saya meninggalkan Majapahit, meninggalkan semua yang dicintai, namun tak menemukan sesuatu apa, sebagai penawar. Diam-diam saya pergi malam-malam, mencari rahasia yang satu dan jalan sempurna, semua pendeta dan ulama hamba temui, agar terjumpa hakikat hidup, akhir kuasa sejati, ujung utara selatan, tempat matahari dan bulan terbenam, akhir mata tertutup dan hakikat maut, akhir ada dan tiada. Pertanyaan-pertanyaan Wujil kepada gurunya merupakan pertanyaan universal dan eksistensial, serta menukik hingga masalah paling inti, yang tidak bisa dijawab oleh ilmu-ilmu lahir. Terbenamnya matahari dan bulan, akhir utara dan selatan, berkaitan dengan kiblat dan gejala kehidupan yang senantiasa berubah, jawabannya menghasilkan ilmu praktis dan teoritis seperti fisika, kosmologi, kosmogeni, ilmu pelayaran, geografi dan astronomi. Kapan mata tertutup berkenaan dengan pancaindera dan gerak tubuh kita, sadar dan tidak sadar, bingung dan gelisah, adalah persoalan psikologi, ada dan tiada merupakan persoalan metafisika. Setiap jawaban yang diberikan sepanjang zaman, di tempat yang berbeda-beda, selalu unik, sebagaimana pertanyaan terhadap hakikat hidup dan kehidupan. Lantas apakah dalam hidupnya manusia benar-benar menguasai dirinya, dan menentukan hidupnya sendiri, tapi, siapa kuasa sejati itu? Persoalan tentang rahasia yang satu akan membawa orang pada persoalan tentang yang abadi, yang mah hidup, wujud mutlak yang adanya tidak tergantung pada sesuatu yang lain. Tampaknya pertanyaan itu memang ditunggu oleh Sunan Bonang, sebab hanya melalui pertanyaan seperti itu dia dapat menyingkap rahasia ilmu tasawuf dan relevansinya, kepada Wujil. Maka Sunan Bonang pun menjawab, Sang Ratu Wahdat Mesem Inglati, Herra Wujil Kapokamangkara, Tan Samanya Pangu Cape, Lewi Anuhun Bendu, Atunira Taha Managih, Dening Geng Ing Sakarya, Kang Sampun Alebu Tan Paditane Dunya, Yan Adol Arta Tuku Arta Ning tulis, Angur Aja Wahdat. Kang Adol Arta Tuhu Warti, Kumisum Kaya Kaya Weruha, Mangkeki Ande Andene, Awarna Kadi Kuntul, Anah Tapa Sacroning Warih, Meneng Tan Kena Obah, Tinggalipun Terus, Ambek Sadu Anon Mangsa, Lirhan Telu Auti He Puti Ing Jawi, Ing Jro Kaworan Rakta. Suruping Arka Aganti Wengi, Pun Wujil Anuntu Maken Weraksa, Badi Yang Aneng Dagane, Patapane Sang Wiku, Ujung Tepining Wahudadi, Aran Dekai Ing Benang, Sahasaha Sunya Samun, Anggar Yang Tan Anapala Boga, Ang Ing Riaking Sagara Nempuki, Parang Rong Asiluman. Sang Ratu Wadat Lingira Aris, He Raujil Marangke Den Enggal, Tur Den Sekel Kukuncir, Sarwi Den Elus-Elus, Tinibansi Ing Sabdawadi, Raujil Rungokna, Sas Mita Katenggun, Lamun Sirakale Buwa, Ing Naraka Isung Dewek Ang Leboni, Aja Kang Kaya Sirak. Pangestisun Ing Sirak Raujil, Den Yatna Uripira Neng Dunya, Aewa Sumambar Angeng Gawe, Kauruhana Den Estu, Sariran Ta Pon Tutu Jati, Kang Jati Dudu Sira, Sing Sapapun Iku, Woruh Reke Ing Sariri, Mangka Saksat Woru Sira, Maring Hyang Widi, Iku Marga Utama. Artinya Lebih Kurang. Ratu Wadat Tersenyum Lembut, Hai Wujil Sungguh Lancang Kau, Tuturmu Tak Lazim, Berani Menagi Imbalan Tinggi, Demi Pengabdianmu Padaku, Tak Patut Aku Disebut Sang Arif, Andai Hanya Uang Yang Diharapkan, Dari Jeri Payah Mengajarkan Ilmu, Jika Itu Yang Kulakukan, Tak Perlu Aku Menjalankan Tirakat. Siapa Mengharap Imbalan Uang, Demi Ilmu Yang Ditulisnya, Ia Hanya Memuaskan Diri Sendiri, Dan Berpura-pura Tahu Segala Hal, Seperti Bangau Di Sungai, Diam, Bermenung Tanpa Gerak, Pandangnya Tajam, Pura-pura Suci, Di Hadapan Mangsanya Ikan-Ikan, Ibarat Telur, Dari Luar Kelihatan Putih, Namun Isinya Berwarna Kuning. Matahari Terbenam, Malam Tiba, Ujil Menumpuk Potongan Kayu, Membuat Perapian, Memanaskan Tempat Pesujudan Sang Zahid, Di Tepi Pantai Sunyi Di Bonang, Desa Itu Gersang, Bahan Makanan Tak Banyak, Hanya Gelombang Laut, Memukul Batu Karang, Dan Menakutkan. Sang Arif Berkata Lembut, Hai Ujil, Kemarilah, Di Pegangnya Kucir Rambut Ujil, Seraya Dilus-Lus, Tanda Kasih Sayangnya, Ujil, Dengar Sekarang, Jika Kau Harus Masuk Neraka, Karena Kata-Kataku, Aku Yang Akan Menggantikan Tempatmu. Ingatlah Ujil, Waspadalah, Hidup Di Dunia Ini Jangan Ceroboh Dan Gegabah, Sadarilah Dirimu, Bukan Yang Hak, Dan Yang Hak Bukan Dirimu, Orang Yang Mengenal Dirinya Akan Mengenal Tuhan, Asal Usul Semua Kejadian, Inilah Jalan Makrifat Sejati. Dalam bait-bait yang telah dikutip dapat kita lihat bahwa pada permulaan suluknya Sunan Bonang menekankan bahwa Tuhan dan manusia itu berbeda, tetapi karena manusia adalah gambaran Tuhan, maka, pengetahuan diri, dapat membawa seseorang mengenal Tuhannya. Pengetahuan diri di sini terangkum dalam pertanyaan, apa dan siapa sebenarnya manusia itu, bagaimana kedudukannya di atas bumi, dari mana ia berasal dan kemana ia pergi setelah mati. Pertama-tama, diri yang dimaksud penulis sufi ialah diri ruhani, bukan diri jasmani, karena ruhlah yang merupakan esensi kehidupan manusia, bukan jasmaninya. Kedua kali, sebagaimana dikemukakan dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah, manusia dicipta oleh Allah sebagai halifahnya di atas bumi, dan sekaligus sebagai hambanya, itulah hakikat kedudukan manusia di muka bumi. Ketiga, persoalan dari mana berasal dan kemana perginya tersimpul dari ucapan, Inna li Allah wa inna li alahi rajiun, dari Allah kembali ke Allah. Sunan Bonang sering berdakwah keliling hingga usia lanjut, beliau meninggal dunia pada saat berdakwah di Pulau Bawean. Berita segera disebarkan ke seluruh tanah Jawa, para murid berdatangan dari segala penjuru untuk berduka cita dan memberikan penghormatan yang terakhir. Murid-murid yang berada di Pulau Bawean hendak memakamkan beliau di Pulau Bawean, tetapi murid yang berasal dari Madura dan Surabaya menginginkan jenazah beliau dimakamkan di dekat ayahnya yaitu Sunan Ampel di Surabaya. Dalam hal memberikan kain kafan pembungkus jenazah, mereka pun tak mau kalah, jenazah yang sudah dibungkus dengan kain kafan milik orang Bawean masih ditambah lagi dengan kain kafan dari Surabaya. Pada malam harinya, orang-orang Madura dan Surabaya menggunakan ilmu sirup untuk membikin ngantuk orang-orang Bawean dan Tuban, lalu mengangkut jenazah Sunan Bonang ke dalam kapal, dan hendak dibawa ke Surabaya, karena tindakannya tergesa-gesa, kain kafan jenazah tertinggal satu. Kapal layar segera bergerak ke arah Surabaya, tetapi ketika berada di perairan Tuban, tiba-tiba kapal yang dipergunakan tidak bisa bergerak, akhirnya jenazah Sunan Bonang dimakamkan di Tuban, yaitu sebelah barat Masjid Jami Tuban. Sementara kain kafannya yang ditinggal di Bawean ternyata juga ada jenazahnya, orang-orang Bawean pun menguburkannya dengan penuh hikmat. Dengan demikian ada dua jenazah Sunan Bonang, inilah karoma atau kelebihan yang diberikan Allah kepada beliau, dengan demikian tak ada permusuhan di antara murid-muridnya. Sunan Bonang wafat pada tahun 1525 Masehi, makam yang dianggap asli adalah yang berada di kota Tuban, sehingga sampai sekarang makam itu banyak yang diziarai orang dari segala penjuru tanah air.